Hari ini kita ulangan soalnya cuma satu, dengarkan baik-baik Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh Minimal 5 mengenai faktor apa saja Yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan Terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi Hak asasi manusia dalam upaya pencegahan Terjadinya kudeta Dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan Sudah pak Serta berikan pendapatmu Lalu presentasikan Di depan kelas Tanpa melihat buku Dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan Dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan